Perang pecah di Meksiko setelah pihak berwenang setempat menangkap bos kartel narkoba Ovidio Guzman di negara bagian utara Sinaloa. 19 anggota kartel narkoba dan 10 personel militer di negara itu tewas dalam kericuhan dan baku tembak di wilayah tersebut pada 5 Januari lalu. Para pengikut Ovidio Guzman mengamuk membakar kendaraan, memblokir jalan dan melawan pasukan keamanan di sekitar suliasan ibu kota Sinaloa. Menteri Pertahanan Meksiko Luis Crescensio Sandoval mengatakan keresuhan dan baku tembak selama berjam-jam dengan anggota geng terjadi usai penangkapan Guzman. Setelah ditangkap, Guzman kemudian diangkut dengan helikopter untuk dipindahkan ke Meksiko City sebelum dibawa ke penjara federal dengan keamanan ekstra. Operasi penupasan geng narkoba dengan menggerakkan seribu tentara telah membuat negara itu mencekam. Pian keamanan melaporkan telah menangkap 21 orang anggota kartel narkoba yang terkenal sadis itu. Sebuah pesawat komersial Aeromexico dilaporkan terkena tembakan saat melintas di landasan bandara. Ovidio Guzman merupakan anak dari Jokwin Guzman atau El Sapo, pimpinan kartel narkoba yang kini ditahan di Amerika Serikat setelah ditangkap pada tahun 1993 lalu. Terima kasih. Terima kasih.